Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fonda di Padawa Air River Oke, jumpa lagi sama saya Fonda Kali ini kita akan membahas senapan terbaru ya Yaitu disini ada Ghost Warrior dengan panjang laras 70 cm Dimana kita nanti akan bahas spesifikasi singkatnya Dan juga kita akan tes akurasi FPR dan juga groupingnya Kita akan cek, kita akan lihat apakah worth it untuk dibeli Atau rekomendasi untuk dibeli, kita akan cek nanti Yang pertama kita akan bahas spesifikasinya Dimana kalau beli gak tau spesifikasinya juga percuma ya Jadi kita harus bahas secara tuntas Oke, kita akan langsung bahas spesifikasinya Oke, kita akan bahas spesifikasi yang pertama disini ada Laras, larasnya ini panjangnya 70 cm Kalau yang biasanya 65 cm ini 70 cm Jadi selisihnya sekitar 5 cm Ya gak sekitar ya, emang segitu Terus disini bawahnya disini ada tabung Tabungnya OD45 dengan kapasitas 360 cc tabung padat Nah seperti ini warnanya memang kita keluarkan disini warna hitam Dan juga untuk OD dari larasnya ini OD14 ya Jadi yang kalau tanya larasnya udah berapa? Larasnya OD14 untuk kalibernya masih tetap sama 4,5 Larasnya ini dari bahan baja seamless gitu Oke disini chamber, chambernya ini mono light Nah seperti ini ya Kenapa akan di chambernya ini sangat ramai sekali Dengan aksesoris, bukan aksesoris ya Dengan desain-desain ya Disini ada desain merah putih Merah putih Berarti kan ini produk menunjukkan produk lokal ya Dan juga disini juga ada logo timbul dari Ghost Warrior Dan dibelakangnya sini ada tulisan sniper Wow, sniper Ghost Warrior Ini yang beda ya Beda juga sama yang lama Mungkin diperbarui desainnya Dan disini kokanya seperti ini Untuk cancel kokanya ada di belakang Untuk pengisian anginnya Ini dia Nah seperti ini ya Pengisian anginnya Dan untuk triggernya Nah seperti ini Dan juga sudah ada safety trigger Untuk pegangan handgripnya Ini sudah sangat nyaman sekali Dan sudah ada rail tele Nah seperti ini rail telenya Dan untuk setelan bombernya Ini gak perlu copot-copot popor lagi ya Jadi langsung ini dia Ada lingkaran-lingkaran ini bisa diatur Disini untuk setelan bombernya Untuk popornya popor ABS Nah seperti ini Sangat simple sekali Dan juga fleksibel Oke kita akan langsung cek Bagaimana fps dan juga groupingnya Langsung menuju ke lapangan tembak Oke kali ini kita sudah ada di lapangan kembak Kita akan langsung mengetes ya Mengetes grouping dan juga fps dari ghost warrior Laras 70 cm ini Nah langsung ya kita menggunakan efek radar disana Dan untuk hasilnya ditampilkan di layar sini Kita akan mulai dengan record ya ini Mericode Nah langsung mas Kita disini menggunakan mimis barang kodamate 10,65 gram Kita akan coba seperti apa Kita lihat Oke fps yang pertama ada di 1046 Jadi masih tinggi ya Kita akan coba lagi untuk tembakan yang kedua Berapakah fpsnya Nah 1035 Jadi cukup stabil ya Kita akan coba lagi tembakan yang ketiga Apakah masih stabil atau tidak Kita akan buktikan disini 1025 Nah masih stabil ya Coba lagi untuk yang keempat Oke 1014 Coba lagi Ya Ya langsung enggak Nah Ada di 1004 Setelah ini Tes akurasinya Di Hutan Check this out Kita akan cek dulu Kita akan ukur dulu Untuk jaraknya berapa ya Nah Ini memang harus butuh Mata teliti ya Karena jauh sekali nih Ewannya tuh Sangat besar Sampai enggak kelihatan ya Nah Agak dipas-pasin dulu ya Mohon maaf lah Sobat dealer Nah Ada di sekitar 47,2 meter Kita akan menembak Hewan-hewan yang ada disana Kalau kita lihat nih Ini jaraknya sampai Saking jauhnya Sampai enggak kelihatan ya Ini sekitar 47,2 meter Dan juga disana Ada beberapa hewan Ada sekitar Empat hewan ya Nanti akan ditampilkan Di layar samping Untuk apa aja Hewannya Itu hewan yang sangat Langka Estetik sekali Kita disini menembak Menggunakan Mimis barak Kudamet 10,65 gram Dan juga unit dari PCP Ghost Warrior Yang seris terbaru Yaitu laras panjang 70 cm Nah langsung ya Mas Ayo Ini saya Kalau saya enggak bisa Sobat dealer Jadi harus ada Mas Yoga Langsung Langsung Kena ya Itu ada hewannya Hewannya ada Angry Birds Jadi yang penasaran Ternyata hewannya Cuma Angry Birds Dan dia langsung terjatuh Dia langsung mental Karena dia Bisanya mental Gara-gara ditembak Kita akan coba Yang kedua Yaitu Di bawahnya sedikit Itu adalah hewan Babi Babinya sangat estetik Lucu sekali Itu bisa dipelihara Boleh sekali Oke langsung ya Oh sayang dia Tertidur ya Dia enggak sampai tumbang Dia mungkin capek Dia rebahan Kita akan coba Kenakan lagi Apakah dia mau Apa ya Terjatuh atau tidak Kita akan coba lagi Untuk babinya Kita coba Kalau ini enggak bisa Udah lewat Oh ternyata ya Dia juga Enggak mau jatuh Dia cuma tiduran Enggak apa-apa Kita lanjut lagi Untuk hewan Di bawahnya sedikit Disitu juga ada Babi Kalau yang tadi ibunya Ini bapaknya Enggak ya Saudara Saudara tiri Oke Kita Lihat ya Enggak Kelihatan ya Harus gini Oh ternyata Oh ternyata yang bawah Bisa langsung tumbang Keren sekali Berarti beratnya Dia agak ringan Kita akan geser Yang terakhir Di sebelah sana Sendiri Itu ada Anggibat Apakah dia juga Mau terjatuh Atau Meloncat Enggak mungkin Dia meloncat Kalau enggak ditembak Nah Oke Kita lihat Kayak nonton bola Ya Oh lama sekali Oh kena ya Itu kelihatan Dari sini Padahal jauh sekali Tapi kelihatan Terjatuh Oke Kita akan lihat Kesana ya Kita akan lihat Seperti apa Penampakan dari Babi Dan juga Anggibatnya Apakah dia masih hidup Pasti mati ya Karena dia juga Benda mati Kayak kita Kalau berburu Di sini Memang Apa ya Enggak bisa ya Enggak ada babi juga Itu adalah Babi peliharaan kita Jadi kita buat Sasaran juga Ini juga ada Ayam-ayam seperti ini Ada Tapi ya Bukan milik kita Enggak boleh Nanti dimarahin Tetangga Udah Mulai menemukan Keterangan Ini tadi Kita juga Record Di sini Di sini Sudah siapkan Kamera juga Kita record Dari jarak dekat Nah Saya harus Belusukan ya Enggak apa-apa ya Ini belusukan Nah Seperti ini Tadi ini adalah Kandang babinya Dan disana Itu yang Kedua Yang belum tumbang Dia masih tertidur Lelap sampai sekarang Dan ini Kesini Wow Keren sekali Ini adalah Angry Bird Ini yang ada Di sini tadi Langsung jatuh Dan dua Lagi Aduh Saya harus Bagaimana ini Nah Kita ambil dulu Buruan kita Enak ya Kayaknya Kalau berburu langsung Nah Ini tadi Yang angry bird Yang paling atas Sampai copet Dia Dia sudah mati Berarti Yang ini Ini babi Yang bawahnya Si tadi Yang lebih ringan Keren sekali Tadi ada sekitar Lima tembakan Dan satu nyantol Yang tiga Langsung tumbang Langsung saja Menuju ke studio Check this out Oke itu tadi ya Kita sudah Tes groupingnya Dan juga FPSnya FPSnya memang Ada di sekitar Seribu ya Seribu Di angin 2000 Jadi FPSnya Lumayan tinggi Dan juga Stabil Oke yang paling penting Disini adalah harganya Kita akan bahas Berapa harga Dari ghost warrior Dengan panjang laras 70 cm ini Yang tadi kita Sudah itu juga ya Tes akurasinya Di jarak Kurang lebih 47 ya Kita sudah menumbangkan Berbagai macam Hewan Kita akan bahas Harganya ya Untuk harga Dari senapan ini aja Senapan ghost warrior Ini dengan harga Hanya 6 juta Saja Untuk kelengkapannya Pasti paket senapan aja Plus bonus-bonus Dari kita Bonusnya ada Peredam Talisan Dan Swivel Gantungan Mimis Mimis test Dan juga Sudah ada Magazinnya Karena sudah support Magazin Dan untuk paket kedua Atau promo Paket full set Dibanderol Dengan harga Hanya 7 juta 200 ribu Rupiah saja Untuk kelengkapannya Yang pertama Ada Senapan ini PCP ghost warrior 70 cm Dan juga Teleskop 39x40 Pompa RV Dan juga Mimis cannon Dan bonus Pilih satu Bisa pilih Ukrik Benjamin Flank Queen Atau upgrade Tele 39x9 39x40 Ke Teleskop 312x40 Jadi upgrade Atau pilih Benjamin Franklin Oke promonya Itu tadi ya Jadi stoknya ini Juga terbatas Jadi jangan Sampai kehabisan Untuk Yang mau tahu Tentang promo Promo lainnya Atau promo Dari ghost warrior ini Bisa langsung Untuk menghubungi Nomor CS Kita yang ada Di bawah ini Dan kita juga ada Tiga marketplace Ada di Shopee Tokopedia Bukalapak Dan juga Itu ya Sudah ya Oke jangan lupa Untuk subscribe Youtube kita Ada di Pandawa Air Riffle Dan dukung ya Dengan cara Comment yang positif Dan juga Kalian boleh request Kita akan buat video apa Boleh banget Saya Fonda Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh